Intro Pemirsa Malam Takbiran 1 Syawal 14.43 Hijriah di Kabupaten Belu digelar hanya di Basjid tanpa melibatkan umat karena rendahnya vaksin dosis ketiga ke wilayah Kabupaten Perbatasan ini. Beginilah suasana di Basjid Agung Al-Bujahidin Pasar Lama Atambuah, Kabupaten Belu. Perayaan Malam Takbiran yang biasanya dilaksanakan dengan beriah dengan berbagai macam kegiatan terpaksa tidak dilaksanakan. Sama seperti tahun sebelumnya, Malam Takbiran tahun ini hanya digelar di Masjid sesuai dengan hasil rapat bersama dengan pihak gugus tugas COVID-19 Kabupaten Belu di mana capaian vaksin dosis ketiga baru mencapai 30 persen. Takbir pada malam hari ini contohnya itu diadakan di Masjid atau musolah masing-masing tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan kegiatan pawet takbiran keliling. Sedikit kelonggaran dikeluarkan itu nomor 12.12 dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan hari raya Aidul Fitri besok satu sawal boleh dikadakan di Masjid atau musolah masing-masing bahkan di lapangan pun boleh tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bupati Belu juga berterima kasih kepada umat muslim di Kabupaten Belu yang telah bekerjasama dengan baik dan mendukung pemerintah. Kita malam ini melakukan takbiran tanpa pawet keliling dan semuanya dilakukan di Masjid-Masjid besok pun demikian solat di Masjid-Masjid jadi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar bisa meraksanakan ibadah malam takbiran dan solatnya dengan hibat. Bupati juga berharap dengan hari raya Aidul Fitri ini menjadi momentum seluruh masyarakat khususnya di wilayah perbatasan ini untuk selalu hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Dari Belu, Stefanus Dilepayung, Tim Ainjus melaporkan.